Di ruta bahasa lebih kepada gerakan cinta bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik Bahasa Indonesia yang baik dan bahasa bagus Jangan pernah lelah untuk belajar dan mencari sesuatu yang baik Karena sekarang belajar itu bisa dimana saja Bisa dengan apa saja, bisa dengan siapa saja Yang kedua adalah jangan pernah malas untuk membuka networking Atau dijaring dengan banyak orang, dengan banyak pihak, dengan banyak komunitas Karena dengan itu kita akan bisa membuka banyak wawasan kita Dan juga ilmu-ilmu baru bahkan kesempatan Bisa nggak? Bisa nggak? Kita bisa! Sahabat weekend kita berjumpa lagi Dan hari ini saya mengundang anak milenial Yang prestasinya luar biasa Yang sering orang panggil marah Selamat datang Clara di studio weekend Terima kasih banyak Apa kabarnya? Sehat loh pak Sehat, seperti biasa aktivitasnya Walaupun di tengah pandemi Tapi tetap berusaha untuk produktif Tetap berkarya Betul Apa sih aktivitasnya? Saat ini saya baru menyelesaikan studi S2 saya Di Jurusan Hubungan Internasional Di? Di Universitas Gajah Mada Dan juga Tengah aktif menulis beberapa jurnal Artikel dan juga aktif di Yayasan Bahasa Bali Wiki sebagai Head of Communication Apa yang dikerjakan di Yayasan ini? Jadi ini adalah Yayasan Plus dari Bahasa dan Budaya Bali Lewat digital platform Jadi kami menciptakan media Pembelajaran terdiri dari kamus tiga bahasa dan juga virtual library Kemudian kami sekarang sedang ada proyek Jadi kami ingin mengukur perubahan perilaku anak muda terhadap isu-isu publik Lewat platform di Bahasa Bali Wiki yang kami kembangkan Seperti itu Jadi sibuknya sekarang sedang launch project Kemudian ada beberapa riset Jadi sambil belajar, sambil kerja gitu Biasanya anak muda ya tidak bisa diam Kenapa tertarik untuk menekuni itu? Balik lagi ke basic soal literasi sih pak Karena memang dari awal Dari semenjak saya kuliah S1 Di Universitas Udayana waktu itu Saya aktif di BEM Dan pernah menjadi presiden mahasiswa Di tahun 2005 Oh pernah jadi ketua BEM? Betul Jadi di UNED itu ketua BEM perempuan pertama itu Pertama? Masih teklah aja Belum ada sih sampai sempat ini Mudah-mudahan sudah ada Yang usinya mungkin banyak Lebih banyak lagi harusnya Terjun di dunia publik ya? Iya Harapannya begitu Lalu ketika di BEM itu Saya sama teman-teman mengingisiasi program Udayana mengajar di desa Subayu Sejak saat itu rutin setiap hari Sabtu minggu bersama relawan Ngajar pak ke desa Subayu Jadi Sabtu naik motor kesana Nginep minggu pulang gitu Terus rutinitas itu sama proyek satu tahun Dari sana itu Saya suka ya sama dunia literasi Suka sama kegiatan baca tulis Membantu anak-anak belajar Dan pada akhirnya ketika saya sudah selesai jadi ketua BEM Saya ikut di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali Di bawah Balai Bahasa Provinsi Bali Dan lolos-olos kemudian juara satu di provinsi Melaju ke nasional, juara satu di nasional Juara satu di nasional Apanya yang dinilai itu bisa jadi juara? Iya, jadi pada saat itu penilaiannya dari banyak komponen Seperti uji kemehiran berbahasa Indonesia Kemudian bahasa Inggris UKDD atau berbahasa daerah Jadi tiga bahasa itu Kemudian presentasi dan juga unjuk bakat Dan juga jawab soal dan mengutarakan ide-ide kebagasan soal kebahasaan Nah ini yang menarik kan Clara masih muda Dan anak-anak muda kita Mulai meninggalkan bahasa ibunya Sementara Clara sekarang menekuni itu Apa motivasinya? Iya, jadi karena merasa Lahir dan besar di Bali Dan berpikir sejak dari dulu Sebenarnya apa sih yang bisa dikontribusikan balik ke tempat lahir saya Walaupun mungkin sesuatu yang tidak besar Jadi adalah dengan mengitipkan bahasa ibu kita gitu Pada dunia digital Sama seperti para pendahulu kita Yang menitipkannya ke Di atas lontar atau batu Sekarang kita karena dunia digital Kita titipkan pada media digital Sejak saat itulah saya mengutuskan Bergabung biayasan Bahasa Bali Wiki Dan bergerak bersama teman-teman yang berdiri Tentang kelestarian Bahasa Bali dan Budaya Bali Lewat media digital ini gitu Jadi sebenarnya pada dasarnya ada balik Soal apa sih yang bisa Aku kontribusikan balik ke bahasa lahiran Sebenarnya idenya itu sih Pak Oh luar biasa Itu luar biasa Lahir di mana Pak? Saya lahir di Kutte Tapi orang tua asli Ubud Ya lahir dan besar Daerah pariwisata? Iya keduanya Biasanya daerah pariwisata orang Pastinya orang bahasa Inggris Ini kok malah terjun ke bahasa daerah Iya Walaupun basic keilman saya Enggak ada hubungannya dengan bahasa Bali Belajarnya politik Belajar politik Ya tapi itu tadi Pak Ini bagian dari passion Ya passion Kemudian merasa bahwa Kayaknya ini desa Satu hal yang bisa I give it back to my homeland gitu Jadi ya Panggilan jiwa juga Panggilan jiwa juga Dan jarang orang bisa seperti itu Dan saya memberikan apresiasi nih Anak muda yang luar biasa Ya maksudnya Nah background pendidikan Keren apa? Saya S1 di jurusan hubungan internasional Di Udayana Kemudian S2 di UGM Jurusan hubungan internasional juga Saya kondisannya bina kerjasama dan pembangunan Jadi sekarang riset saya lebih banyak Soal circular economy Jadi lebih banyak bicara soal politik perdagangan Kemudian circular supply chain gitu Jadi risetnya lebih ke sana Dan ya menyukai hal-hal yang bersifat Itulah Pak Jadi isu-isu internasional Sisi politik Tapi kerjanya dimana Pak? Kerjanya sekarang di ASN Bersambungan Iya Jadi biasanya kan dosen itu biasanya baru riset Karena belum dapat ijazah Oh iya Itu besar daftar Tapi tertarik untuk jadi dosen Iya sangat tertarik Dan cocok untuk jadi dosen Karena basicnya adalah literasi Iya Terus apa yang harus kita lakukan sekarang Terhadap kerja sosial seperti itu? Khususnya untuk anak-anak muda ya? Iya Jadi Ya sama seperti Sebenarnya saya juga terinspirasi ya Sama Pak Apa yang Pak Pak lakukan juga Banyak sekali Banyak kau Dan Saya rasa teman-teman saya juga yang seumuran itu Perlu untuk berpikir tidak hanya tentang diri sendiri begitu Berpikir lebih luas tentang Apa sih kegiatan sosial Setidaknya bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitar terlebih dahulu Kerja-kerja sosial itu sebenarnya harus didasari oleh kesukarelawanan Karena seringkali memang kerja-kerja sosial yang jika tidak dilandasi dengan kesukarelawanan Dan hanya memikirkan soal benefit Itu gak akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama Nah misalkan volunteer untuk menjadi tenaga pengajar di desa Kalau gak suka dan rela Mungkin gak akan mau kan? Bahkan kita harus melakukan sesuatu ya? Betul, karena kerja sosial itu kan Pak Kita juga, apa ya Istilahnya akan mengeluarkan lebih banyak waktu Bahkan biaya untuk mau terjun dan terlibat di dalamnya Jadi memang orang-orang yang punya passion Dan orang-orang yang terpilih untuk mau bekerja di dalamnya Memang capek ya Pak Tapi ada perasaan kuat Tapi bukan capek sih Iya Enjoy Betul, tetap enjoy Kalau capek itu ya pasti capek Pasti capek Kita enjoy ya Pak Iya, enjoy Kalau kerja sudah enjoy Tapi ini Sudah kenal capek Betul Sama seperti apa Pak Sekarang masih tetap fit dan juga Masih tetap produktif Ya kita lakukan sesuatu yang Bisa kita berikan lah kepada masyarakat yang muda Ya setakat Nah tadi Clara masih muda Belum kerja dalam arti yang Ya bulan lama ya Terus melakukan kerja sosial Terus Pendanaannya itu dari mana? Saya di Yayasan ini di gaji bulanan Pak Oh, dapat tahu Ya, jadi Saya bekerja langsung dengan foundernya Ketuan foundernya gak di Bali Tapi di luar Jadi saya bekerja dengan beliau Kemudian ada beberapa grant yang saya dan teman-teman kelola Dari Bahasa Bali Wiki ini kami sempat mendapatkan beberapa grant dari National Geographic Society Jadi 2019 lalu Kebetulan saya sempat ke US Pak Karena ikut fellowship dari US government Selama di Mantana, di Lusiana, dan di Washington DC Belajar tentang apa? Belajar tentang environmental issues Sama natural research management Apa kaitannya dengan Yayasan? Ya, jadi Waktu itu Saya sudah bekerja di Yayasan Bahasa Bali Wiki baru waktu Jadi kami Meng-apply sebuah grant Membuat buku cerita anak tiga bahasa Tiga bahasa Tentang isu lingkungan Oh Jadi kami apply Ternyata waktu itu Apply di National Geographic Dan tembus grantnya Tembus ibahnya Dan waktu saya di US Kebetulan diundang ke headquarternya di Washington DC Dia untuk presentasi tentang proyek ini gitu Nah, proyek ini di bawah ya Sembesar Bali Wiki Nah, begitu Jadi proyek itu terus berjalan selama satu tahun Saya bekerja Dan menyenggalkan proyek itu bersama teman-teman Begitu sih Kemudian Kalau bicara bahasa kan Pasti bicara sastra ya Urub ya Berarti di Duta bahasa ini juga Belajar tentang Urub Bali Iya Berbeda Di ruta bahasa lebih kepada gerakan cinta bahasa Indonesia Atau Penggunaan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik Bahasa Indonesia yang baik Bahasa Indonesia yang baik Bahasa Bali Bahasa Balinya di Yayasan Bahasa Bali Wiki ini Jadi berbeda Dua hal yang berbeda Betul Kalau di bahasa Bali Iya Kalau di bahasa Balinya Termasuk huruf Balinya Termasuk huruf Balinya Termasuk huruf Balinya Bisa nulis Bali Bisa Pak Tapi harus lihat pasang paganya Jangan ada lupa-lupa ya Kan ini yang susah Apalagi anak muda Iya kan Dulu SD lo gak nulis dari Oh juga Enggak itu tingkat sekolah ya Dulu SD nya di mana? Di satu KUTE Oh SD nya di KUTE SMP nya Di KUTE juga Di KUTE juga SMA juga Di KUTE juga SMA saya di Danpasar Di SMA Di SMA Dujendra Oh di KUTE juga kan Kecenderungannya juga kan Iya Iya Ya ke Ke budaya Ke sasaran ya 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 Tadi namatan KUTE juga Iya Kok tertarik ke Hubungan Indonesia Apakah gak di KUTE nya? Bukan sih Pak Jadi lebih ke Saya tahu Hubungan internasional itu Sejak SMP Tahu Kemudian Menarik untuk bahas Isis-isis politik luar negeri gitu Ngelihat Bagaimana negara-negara lain itu Bisa saling berinteraksi Kemudian Karena tertarik Akhirnya mendalami itu di S1 Saya merasa bahwa Oh Ilmu HI ini Kalau saya ingin pelajari Dengan cara Saya ikut kuliah S2 Dan kebetulan juga menawarkan Mata kuliah yang memang saya Ingin tahu Dan mendalami diranya Dan sejak di UGM S2 Dan kuliah Saya rajin ikut penelitian Riset-riset Nulis-nulis Jadi semakin suka Semakin mendalami Oh ternyata menyenangkan Untuk tahu Bagaimana negara saling berinteraksi Dan bagaimana masyarakat sipil itu Bisa bereaksi Terhadap isu-isu luar negeri Isu-isu Isu-isu Internasional Ya jadi Ya mungkin Bapak paham sekali Ilmu HI itu kan semua di pelajari Ya Politik, ekonomi, hukum Politik, ekonomi, komunikasi Komunikasi, sosiologi Jadi secara tidak langsung Saya itu belajar Semua itu Semua Ibu yang ngumpul di situ Tapi yang lebih Yang paling tertarik Di hubungan internasional itu apa? Saya sekarang sangat Sedang tertarik dengan Circular Economy Atau ekonomi circular Sebuah konsep ekonomi berkelanjutan Karena di dalamnya saya neliti Bagaimana supply chains Atau ratai pasok global itu berjalan dengan Konsep ekonomi circular Jadi saya sedang tetap melihat itu Termasuk ke ekonomi internasional ya? Betul Betul sekali Ada memang punya bisnis Untuk ke situ? Nggak lah ya Mungkin belum 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 Ya biasanya Kalau orang AI itu Cita-citanya kan jadi Cita besar Diplomat Diplomat Jadi Tapi saya lihat nih Curriculum itu ingin jadi ambasador Ambasador bahasa ya Gak tertarik ke dunia Diplomat Kalau ditanya tertarik pasti tertarik It's like a long way to go Jadi Ya just keep it here dulu Sambil belajar-belajar Ya 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 Tapi sudah berkomuniasi dengan Teman-teman di Diplomat Iya Saya beberapa kebetulan Karena satu momen begitu Jadi kenal dengan beberapa Bapak Di New York Jadi tetap berkomunikasi Jadi Sudah menjadi hubungan internasional Dari jurusannya Iya betul-betul Nah Apa yang mesti harus dilakukan ini? Sekarang kan pandemi Sementara para masih Aktifitasnya luar biasa Sementara di sisi lain Banyak kita yang mager Yang dalam kata kutip kehilangan job ya Iya betul Atau jobless ya Nah Apa yang harus para lakukan Untuk menatasi situasi yang Hampir tiga tahun apalagi hidup di kita? Iya Memang berat ya Pak ya Jadi sebuah pukulan yang bagi saya sendiri Juga merupakan satu hal yang Perubahannya drastis begitu Tapi saya meyakini bahwa Pandemi Baik itu krisis Itu bisa juga sebagai katalis perubahan Jadi kita bisa melihat sisi yang Sebelumnya mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya Contohnya misalnya teknologi gitu Kalau dulu kita mungkin tidak pernah terbayang Bisa terkoneksi dengan banyak orang Hanya dengan menatap layar komputer Atau layar laptop Tapi sekarang hal itu kan menjadi hal yang lumrah Bahkan kita bisa berkuliah jarak jauh Hanya dengan internet dan juga laptop Jadi kita terbiasa dengan teknologi Yang memudahkan hidup kita Itu kan sebuah hal yang terjadi Karena adanya pandemi yang membuat kita Terpaksa harus terhitung Tapi yang saya lihat Justru banyak sekali kesempatan terbuka Ketika pandemi itu Pak Yang bisa kita akses secara digital Atau secara dengan teknologi Khususnya kalau saya ini bicaranya Konteksnya Teman-teman saya seusia saya begitu Yang emang Kita kan dianggap generasi mager ya Atau generasi rebahan Rebahan Sukanya lihat media sosial Jadi sangat addiktif sekali Dan belakangan ketika pandemi Teman-teman saya kebetulan Yang satu circle itu Ternyata rajin juga ikut Kursus online gitu Pak Yang diadakan secara gratis Oleh beberapa lembaga pendidikan luar negeri Nah jadi setelah selesai itu Mereka tuh dapat ilmu tambahan lagi Yang mungkin mereka gak akan pernah dapetin Kalau gak ada pandemi ya dalam tanda kutip gitu Nah jadi bagaimana kita bersikap Memang kalau misalkan ngomongin secara ekonomi secara keseluruhan Lumpuhnya ekonomi nasional karena pandemi itu kan sebuah hal yang memang tidak kita bisa hindarkan Nah tapi peluang-peluang untuk berpikir secara kreatif itu bisa sangat memimpinkan terjadi gitu Contohnya adalah semakin waktu pandemi orang-orang pada diam di rumah kan ya Pak ya Jadi mereka akan berpikir untuk membuat hal yang sifatnya kreatif gitu Misalnya dengan mendaur ulang barang-barang atau sampah-sampah yang ada di rumah menjadi barang yang lebih berguna gitu Nah pandemi ini juga bersama teman-teman saya melihat bahwa malah makin banyak pembukaan bank sampah di desa-desa Mungkin ya karena orang-orang semakin aware sama barang-barang yang di rumah gitu Mereka kemudian berkomunitas membuat gerakan-gerakan cinta lingkuman dan latihan yang tadi Jadi ya mau tidak mau perubahan ini akan tetap ada kan Pak ya Kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun gerakan Tapi yang penting adalah bagaimana membuat diri kita itu bisa tetap eksis Dengan berpikir tetap positif dan mencari kreatifitas-kreatifitas gitu Sekarang kalau ditanya ide kan ide bisa dari mana aja ya Pak ya Kita buka HP bisa dapat ide ya Jadi nggak ada kendala atau nggak ada halangan sih untuk itu Tetapi bagaimana itu bisa membangkitkan anak-anak muda kita Tapi pemikiran ini kan pemikiran yang luar biasa Tetapi bagaimana ini menjadi pemikiran kolektif Kan harus ada cara Itu para punya cara Misalnya dengan teman-teman atau punya kelompok-kelompok Atau punya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang salah ikuti Ya Saya meyakini Pak Satu cara yang paling bisa sangat bagus itu adalah dengan memperluas network Saya nggak pernah nyangka saya bisa ketemu Bapak loh setelah ya Kalau nggak saya datang kaca kes Bapak kemarin ya Aneh kan kemarin saya mending diam aja di rumah Hal-hal itu kan kita nggak bisa dapatkan kalau kita tidak membuka jajaring kita kan Pak ya Dan kalau misalkan orang aduh saya nggak malu dan sebagainya Jajaring itu sekarang bisa dibukanya dengan bermedia sosial Iya kan Jadi nggak ada alasan untuk tidak berjajaring Makanya saya sering Pak diundang mengisi sebuah acara dengan adik-adik mahasiswa Saya bilang, iya kesempatan kuliah SMP, kuliah kesempatan emas gitu Kamu bebas untuk menentukan pilihan mau ngapain Kamu bebas untuk menentukan kamu buat bergaul dengan siapa kan Pak Jadi saya merasa bahwa aktivitas saya di BEM dulu itu membuat saya kenal dengan banyak orang Yang sekarang itu berpengaruh gitu loh Ternyata oh ini temennya ini ternyata Saya punya temen disini gitu Jadi informasi itu kan bisa tersalur dengan lebih cepat gitu Iya itu makin sempit Iya betul sekali Nah jadi itu Pak yang saya yakin tadi caranya adalah dengan memperluas jajaring kita Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja Ya oke Terus aktivitas yang paling menonjol saat ini yang para pekuni ada? Di ayasan itu? Iya di ayasan itu dan juga saya sedang menulis Pak ya untuk menambah portfolio Kalau-kalau nanti ada kesempatan mengajar jadi saya sedang punya beberapa riset sama teman-teman Tentang apa itu? Risetnya tentang ini Pak tentang perdagangan interasional Jadi sedang menulis itu Kebetulan saya juga sedang punya draft buku Aduh ini sebenarnya gak mau dibilangin kan Harus dibilang lah Siapa tau nanti jadi best lah kan? Belum kayak apa Pak Ratang studi gender Kebetulan saya tertarik dengan istri sufeminism Jadi sedang belajar lah Pak ya Tuan-tuan kita menulis Saya juga lihat tuh Ini Clara kayaknya ini pejuang perempuan Apa yang harus dilakukan para perempuan? Aduh, saya suka banget ini Ya, balik lagi Pak ya Dulu cerita soal Saya jadi ketobem perempuan pertama Itu kan seroteknya keras Luar biasa itu Saya kayak mendobrak tembok Banyak orang yang tidak percaya kan Bisa gak Clara Karena pada dulu-dulu ini cowok semua Dengan aktivitas yang Bapak juga aktifis Tahu bagaimana kan Saya mencoba untuk mendobrak tembok itu Stigma-stigma dan stereotip itu Dan bilang bahwa kepemimpinan itu gak soal gender Gender Gak soal laki-laki atau perempuan Tapi soal capability Ya, saya coba untuk tunjukkan itu Bahwa memang dalam perjalanan ada naik turun ya kan Pasti apalagi Mungkin saya cenderung orang yang cukup sensitif gitu Jadi ya hajar aja Ke perempuanannya itu terbawah ya Terbawah pasti Akhirnya ya berlalu begitu saja Dan bisa menawatinya dengan baik Artinya kan Perlu ada pemahaman kepada masyarakat ya Bahwa Kalau misalnya mencari seorang pemimpin Lihatlah dari kapabilitasnya Dari apa yang bisa dia deliver Bukan dari DC atau cowok gitu Oh Pak, dulu Akun media sosial saya, Pak Diserang terus sama akun-akun bodoh Jaman-jaman dulu Gara-garanya Gara-garanya ya Setiap saya membuat keputusan lah gitu Biasakan politik ampus Itu ada yang Tidak setuju gitu Dan merakukan kemampuan saya Berdasarkan itu sebagainya Mungkin melihatnya kayak Emang bisa Tapi itu karena proses pendelasan Ya betul sekali Iya kan Saya masih ingat banget ya Kejadian-kejadian itu Apa itu? Kejadian-kejadian ya itu Jadi kayak Dihujat lah Di media sosial Jaman dulu lah Kalau dipikir-pikir itu juga Perundungan yang kurang baik ya, Pak Tapi apa yang pernah rakukan Ketika mengalami hal-hal seperti itu? Saya tidak Saya tidak pernah mau membalas Balik di media sosial Karena menurut saya itu bukan Cara yang bijak, Pak Jika memang Apa yang dibahas Dia soal isu tertentu Saya akan jawab dengan Aktifitas Saya akan jawab dengan Hal yang sifatnya Sebagian 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 Ini hasil kerjanya Nah jadi Kembali lagi ke pertanyaan awal Apa sih sebenarnya yang perempuan perlu lakukan Perempuan muda ya menurut saya adalah Berani menentukan pilihan Dan tegas terhadap pilihan Apa yang kamu mau Karena memang Mungkin saya saat ini Punya waktu Dan kesempatan Untuk datang kesini Untuk ngobrol Untuk berbagi Tapi kan Banyak perempuan di luar sana Yang mungkin pilihan-pilihannya terbatas Karena lingkungan Atau tidak punya pilihan apa-apa Atau tidak punya pilihan sama-sama Betul Betul Jadi Kita harus bisa tegas mengambil sikap Kita mau apa Dan kita Tahu apa yang Kita harus lakukan Begitu Jadi kalau misalkan Para perempuan Karena mereka saya Suka dengan aktivitas tertentu Ya silahkan Lakoni itu Tanpa memandang Perlu memikirkan Orang lain mau mikir apa Soal kamu Nah just do it Itu kan sebuah bentuk kebebasan Kebebasan terhadap diri sendiri Mau memaknai diri sendiri Itu seperti apa Nah jadi itu pesan saya Pak Pada teman-teman Perempuan mengarahkan saya Di luar sana Termasuk para mahasiswa Betul Karena ada kesan begini Maaf ya Ya Pak Kalau dalam urusan kepintaran Itu sekarang yang berprestasi Itu banyak perempuan SD, SMP, SMA Bahkan lulusan terbaik itu perempuan Hal yang sama juga Aktivitas Tetapi Mereka Mandat Hilang Iya Katakan nami saya Clara 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 Pernah jadi ketua BEM Presiden BEM Tiba-tiba Hilang Karena hanyut ke dunia domestik Saya juga Pernah punya Mahasiswa Yang saya bina Perempuan Mereka pernah jadi ketua BEM juga Di Warna Dewa Setelah itu Tamat Nikah Hilang Iman itu Ya Memang saya belum menikah ya Pak Haji Saya belum tahu Tapi saya lihat dari cerita-cerita Dari teman-teman saya yang sudah Memang Dia akan kecenderungan Untuk terlibat lebih aktif Dalam ranah domestik Dalam Mengurusin keluarga Mengurusin anak Tapi yang saya lihat Tidak serta-merta Mereka Menurut saya Tenggelam begitu saja Pak Mereka ternyata punya Another way Untuk menunjukkan diri mereka Begitu Jadi misalkan Dulu orang A aktif Kemudian sekarang dia aktif Sama ilmu parenting Misalnya Jadi Ada penyaluran ya? Ya tetap ada penyaluran Memang itu Kalau kita bahas soal Setelah menikah Itu kan Langsung berubah ya Pak Bagi seorang perempuan Bali Itu kan hal yang Perubahan satu seluruh Perajaan lah Meninggalkan rumah Hidup dengan keluarga baru Dan lain sebagainya Begitu Tapi Semangat untuk bisa Apa namanya Tetap berkarya Itu kan sebuah kelebihan Perempuan Dalam artian Bisa multitasking kan Pak Mengurusin anak Kemudian menjalani hobi Dan lain sebagainya Ya jadi Mudah-mudahan ya Semakin banyak Teman-teman perempuan saya Atau ibu-ibu Yang merasa bahwa Pada akhirnya nanti Ketika ranah domestik Menjadi prioritas Mereka mesti tetap Punya waktu Menyalurkan hobi Atau kesanakannya mereka Ya paling tidak Apa yang dia tekuni itu Itu akan membekas Dan Entah dalam bentuk apa kan Karena ini kan proses Proses menjadi Kalau menurut kala Seperti apa Proses menjadi Itu sebuah hal Yang Menurut saya Pak Setiap tahun Setiap jejak langkah Itu kan sebuah proses ya Pak Ya Dulu saya juga merasa bahwa Enggak pernah nyata Kalau hidup saya itu Ketika Masiswa Contoh ya Kan seperti itu gitu Lebih banyak di Student Center Di jalan dan sebagainya Tapi itu setelah Setelah berlalu Saya menyadari Oh ini proses pendewasaan saya Ternyata gitu Pada akhirnya Sekarang saya Bisa melihat orang Dari banyak karakter Dan bisa memahami Kita misalnya 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 Bapak yang sudah Aktifitas lama Kita bisa melihat kereta orang Dan kita bisa berpikir Untuk tidak setempat Menjudging Menjudging Orang Kok gini sih Kita bisa berpikir ulang Jadi ya proses itu Mutlak menurut saya Dan proses itu kan bagian dari belajar Karena saya yakin Hidup itu kan Belajar tiap hari Apalagi sekarang Dunia itu ada dalam Kita Betul Menurut Clara Apa yang harus dilakukan Anak muda kita dengan Gadget Ya Selama ini Mungkin di judge lagi nih Bikin orang Perbahan aja gitu Apa Itu anak mudanya apa Orang disini banyak ilmu Betul Banyak pengetahuan Banyak Peluang Yang bisa kita ambil Harus bisa melihat bahwa Gadget gitu Sebuah Anugerah ya Yang harus disyukuri keberadaannya Kita harus bisa memanfaatkan itu Dengan sangat baik begitu Mencari informasi Kemudian Mencari Networking tadi Dan kemudian Bisa mengaktualisasikan diri Saya kan cukup aktif di media sosial Pak ya Mungkin Bapak juga Orang kan tidak pernah tahu ya Pak Kalau ternyata TikTok gitu Sekarang yang Platform yang paling digandung Anak muda itu kan Banyak sekali edukasi Edukasinya juga Yang konten creator Ya itu adalah anak muda sendiri gitu Pak Jadi banyak anak muda sekarang jadi konten creator Kemudian kasih ilmu-ilmu atau tips-tips apa lalu TikTok Jadi saya pernah ngobrol gitu Sama anak-anak ICMP Kok tahu isu ini dari mana? Dari Tiktok Ya kan Dari mana? Dari Instagram Wah sebegitu cepatnya kan Pak ya Informasi itu ada di media sosial gitu Bahkan ada kecenderungan sekarang Orang Dalam tanah bukti malas baca buku Nah itu Itu lagi tuh Ya kan ini yang bisa mengganti Ya Ya Karena banyak orang yang bilang Indonesia Emang tingkat literasinya Agar tidak Tapi Saya melihat dalam sisi yang berbeda Pak Mungkin nanti koreksi Kalau ini Pandangannya kurang tepat Saya pikir Ada metamorfosis Cara Orang Indonesia membaca buku Terutama anak muda Kalau dulu Generasi Bapak Generasi saya masih 90-an Itu suka baca buku cetakan Iya Kalau sekarang Anak-anak muda itu cuma baca di webpack Di Haku Iya Karena mereka ya bisa sambil Pembergian Sambil tiduran baca Sambil ke tempat mandi Oh iya Tapi kan mereka itu Aktifitasnya membaca toh Walaupun memang ternyata Enggak membaca buku cetak gitu Saya lihat disini ada metamorfosis gitu Ada perubahan Cara orang membaca Nah apakah ukuran dari tingkat literasi itu hanya diukur dengan orang baca buku cetak Bagaimana dengan orang baca buku digital Iya Makanya Barang sebenarnya aktif juga di duta bahasa Duta bahasa kan tidak harus dalam konteks buku cetakan Iya Bagaimana mereka bisa menggunakan media baca kan Betul Apapun media Betul Nah Apa yang harus dilakukan anak muda sekarang Untuk menginspirasi mereka Dari keberhasilan Saya lihat prestasinya luar biasa juga Pahagian apa ya Pak? Duta harga Duta hargaan ya Pak Pernah jadi duta bahasa Duta bahasa Jadi 2016 itu Kemudian 2018 kemarin Pak Hingga 2020 Dipercaya menjadi Duta Baca Provinsi Bali Jadi dibawa binas keasipan dan tempus tanggal di Bali Kemudian 2019 mendapat hargaan dari National Geographic Society Untuk grant yang beberapa waktu lalu Kemarin sempat ikut lomba di Visip UGM Visipal UGM, lomba terminated taxes Kebetulan jadi juara satu sama jadi favorit winner Di UGM? Dapat juara satu Ya, kebetulan Kedepan, cita-cita Clara yang belum kesampaian Saya suka mengajar, kebetulan dulu pernah jadi guru 2 tahun Di sekolah, internasional Jadi alasan saya memang jujur S2 itu harapannya bisa mengajar keiluan saya Setelah lulus nanti Jadi, kalau cita-cita secara konkret Ya, ingin mengajar menjadi ternyata pendidik Sebagai dosen lah dalam konteks ini Ya, bener-beneran bisa terwujud Tapi sambil jalan saja Sambil saya banyak belajar dan ketemu orang Mimpi yang belum kesampaian Prestasi sudah, pendidikan oke Mimpi Mimpi Aktifitas Sahabat Ya, saya punya mimpi untuk Jadi, gak tau ini sifatnya lebih ke personal ya Pak ya Kebetulan ayah saya kan adalah seorang pelukis ya Pak ya Jadi, saya punya mimpi Ayah masih ada? Masih Ibu masih One day gitu Saya bisa buka galeri gitu Jadi, galeri khusus untuk karya-karya ayah saya Yang di dalamnya itu juga orang-orang juga bisa memaknai budaya lewat gambar Itu mimpi Tapi pelan-pelan aja Mimpi kan Biasanya semakin sering kita sampaikan semakin deket hidupnya Ya Pesan terakhir untuk anak-anak muda Jadi, pesan saya untuk teman-teman semuanya itu adalah Jangan pernah lelah untuk belajar dan mencari sesuatu yang baru Karena sekarang belajar itu bisa dimana aja Bisa dengan apa saja Bisa dengan siapa saja Yang kedua adalah jangan pernah malas untuk membuka networking Atau dijaring dengan banyak orang Dengan banyak pihak Dengan banyak komunitas Karena dengan itu kita akan bisa membuka banyak wawasan kita Dan juga ilmu-ilmu baru bahkan kesempatan Dan yang ketiga adalah berpikir untuk menciptakan perubahan Seringkali kita berpikir Kalau misalnya kita sudah sibuk kerja Kita lebih cenderung untuk melihat ke diri kita sendiri Tapi walaupun begitu Perubahan bagi lingkungan itu Perlu untuk di inisiasi Dengan cara menciptakan perubahan dari diri sendiri dulu Misalnya contohnya dengan lebih peduli sama orang Lebih menghargai keberadaan orang Jangan cuet atau jangan merasa bahwa kita hidup sendiri Karena kan pada dasarnya kita melihat sosial Memang selalu bergerak Jadi tiga itu tadi Pak Jadi jangan sangat lelah belajar Memperluas networking dan menciptakan perubahan Wow keren Terima kasih Pak Kalau semua bisa melakukan itu Saya yakin Anak-anak muda akan tidak sulit meraih prestasi Iya Betul Terima kasih Sarah Terima kasih banyak Pak Sampai ke tempat ini Dan sudah memberikan inspirasi bagi Anak-anak muda kita Dan kita semua Kalau sebuah prestasi yang diraih Itu adalah sebuah prosesnya Betul Dan proses itu pasti berjuang Betul Ya Oke Terima kasih banyak Selamat berjuang terus Semangat Untuk mengujudkan mimpi KRI Terima kasih Sahabat weekend Demikian obrol santai kita hari ini Dan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati